Assalamualaikum, apa kabar sahabat adorable islam? Semoga sehat dan semoga kita semua senatiasa dalam lindungan Allah, amin Allahumma amin. Apa yang terbersih di pikiran sahabat tentang konsep perangkat otomatis dan robotik otonom? Jawaban umum sahabat adalah kecanggihan teknologi tentunya. Tapi tahukah sahabat, bahwa hal ini sudah dalam genggaman umat islam sejak abad 12 lalu? Amazing! Abu al-Izibn Ismail ibn al-Razaz al-Jazari atau lebih dikenal dengan Ismail al-Jazari 1136.206 adalah seorang ilmuwan, insinyur, dan ahli mekanika muslim yang hidup pada abad ke-12 dari Al-Jazira, Mesopotamia. Karya beliau di bidang otomasi dan mekanika telah memberikan kontribusi besar dalam sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi islam, sekaligus memberikan landasan untuk perkembangan teknologi otomatis di masa mendatang. Salah satu karya terkenal al-Jazari adalah The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices Kitab Fima Rifat Al-Hiyal Al-Handasiya, yang ditulis pada tahun 1206. Dalam buku ini, Al-Jazari menggambarkan berbagai mesin dan perangkat otomatis yang dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti alat musik otomatis, jam air otomatis, dan sejumlah perangkat mekanis lainnya. Otomasi dan mekanika merupakan bidang yang erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknik, dan keduanya dapat dianggap sebagai disiplin ilmu atau disiplin teknik. Definisi otomasi berkaitan dengan penggunaan teknologi untuk melakukan tugas-tugas tanpa intervensi manusia. Fokus utamanya, yaitu desain, pengembangan, dan implementasi sistem otomatis yang dapat mengendalikan proses atau perangkat secara otomatis. Aspek ilmiah dan teknis, melibatkan konsep-konsep dari bidang seperti kontrol otomatis, sensorika, instrumentasi, hingga kecerdasan buatan. Contoh aplikasinya antara lain pabrik otomatis, sistem kendali kendaraan otomatis, sistem otomatisasi rumah pintar, dan lainnya. Definisi mekanika adalah cabang ilmu pengetahuan fisika yang berkaitan dengan studi gerakan, keadaan ketenangan, dan gaya pada objek fisik. Fokus utamanya, yaitu analisis dan pemahaman perilaku benda atau sistem mekanis dari sudut pandang kinematika, dalam kurung, gerakan, dan dinamika, dalam kurung, gayanya. Aspek ilmiah dan teknis, melibatkan konsep-konsep seperti hukum Newton, kinematika, dinamika, statika, dan mekanika benda kaku. Contoh aplikasi yaitu perencangan mesin, analisis struktur, perencangan kendaraan, dan pemodelan dinamika fluida. Kedua bidang ini seringkali saling terkait dalam konteks pengembangan sistem otomatis yang melibatkan perangkat mekanis. Contoh nyata dari integrasi ini dapat ditemukan dalam pengembangan robotika industri, di mana elemen-elemen mekanis dan otomatisasi harus diintegrasikan secara efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Meskipun istilah robot belum digunakan pada zaman beliau, inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh Ismail Al-Jazari memiliki elemen-elemen yang terkait dengan konsep robotik otonom di zaman modern. Berikut adalah beberapa inovasi utama yang dijelaskan dalam karyanya. Salah satu inovasi terkenal Al-Jazari adalah jam air otomatis yang disebut juga sebagai elephant clock. Jam ini menggunakan air untuk menggerakkan sejumlah mekanisme otomatis. Air mengalir dari sebuah tangki ke dalam wadah berbentuk gajah, dalam kurung yang bergerak ke depan dan ke belakang, dan menggerakkan roda gigi. Jam ini tidak hanya berfungsi untuk menunjukkan waktu tetapi juga menyajikan aspek hiburan dan artistik. Al-Jazari menulis, Gajah mewakili budaya India dan Afrika, Dua Naga mewakili budaya Cina, Burung Phoenix mewakili budaya Persia, Karya Air mewakili budaya Yunani, dan Sorban mewakili budaya, budaya Islam. Jam ini direproduksi dan dapat dijumpai di The Watch Museum of Leloto di Swiss, Museum of Scena and Technology in Islam di King Abdullah University of Science and Technology di Arab Saudi, serta Ibn Batu Tamal di Dubai, Uni Emirat Arab. Al-Jazari menciptakan alat musik otomatis yang dapat memainkan musik secara otomatis. Salah satu contohnya adalah Musical Burut, di mana boneka yang memainkan alat musik terletak di atas perahu. Perangkat ini menggunakan roda gigi dan mekanisme otomatis untuk menghasilkan suara musik. Pompa rantai Sakya dirancang untuk memindahkan air dari sumber air, seperti sumur atau sungai, ke tempat-tempat yang lebih tinggi, seperti lahan pertanian. Al-Jazari menggunakan mekanisme air dan gravitasi untuk menggerakkan rantai. Mesin Sakya seperti yang dia gambarkan telah memasok air di Damascus sejak abad ke-13 hingga zaman modern, dan digunakan sehari-hari di seluruh dunia Islam abad pertengahan. Menariknya, penggambaran rantai pada pompa Al-Jazari nampaknya berbentuk strip Mobius, jauh sebelum strip Mobius pertama kali diidentifikasi sebagai objek kajian matematika. Seruling abadi bertenaga air karya Al-Jazari adalah salah satu inovasi unik. Air dialirkan dari sebuah sumber, mungkin melalui sistem pipa atau saluran air, dan mengalir ke dalam tangki atau wadah tertentu. Gerakan air kemudian digunakan untuk menggerakkan sejumlah mekanisme yang terkait dengan produksi suara musik. Seruling abadi bertenaga air dirancang tidak hanya untuk tujuan utilitarian, tetapi juga untuk memberikan hiburan dan keindahan seni. Ini mencerminkan pendekatan holistik Al-Jazari terhadap inovasi, di mana perangkat otomatis tidak hanya dimaksudkan untuk tugas-tugas praktis, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan memberikan pengalaman estetika. Air mancur merak menggunakan mekanisme otomatis untuk menciptakan efek air mancur yang menarik. Dalam deskripsi Al-Jazari, ia menjelaskan bagaimana air mancur ini mengeluarkan air secara otomatis, membentuk berbagai pola, dan menciptakan suara gemericik air yang menyenangkan. Air mancur merak menggabungkan keindahan seni dengan kecerdasan teknis dan kemampuan mekanika. Jam air para penabuh genderang berfungsi sebagai jam dengan menghasilkan keluaran musik setiap jam sekali. Robot tersebut digambarkan melakukan sesuatu dengan suara riuh yang terdengar dari jauh dan dapat memainkan beberapa nada berbeda. Jam kastil merupakan jam astronomi kompleks terbesar karya Al-Jazari. Memiliki banyak fungsi selain penunjuk waktu. Ini mencakup tampilan zodiac dan orbit matahari dan bulan. Fitur inovatif dari perangkat ini adalah penunjuk berbentuk bulan sabit yang melintasi bagian atas gerbang, digerakkan oleh kereta tersembunyi, dan menyebabkan pintu otomatis. Untuk membuka, masing-masing memperlihatkan manekin setiap jam. Jam Lilin Al-Jazari dilengkapi dial untuk menampilkan waktu dan, untuk pertama kalinya, menggunakan pemasangan bayonet, mekanisme pengikat yang masih digunakan hingga zaman modern. Roda gigi salah satu jenis elemen transmisi paling penting pada suatu pemindahan gerak atau terutama putaran. Penemuannya jauh mendahului jam astronomi Giovanni di Dondi pada 1364 dan karya Frances Chode Giorgio pada 1501 dalam desain permesinan Eropa. Al-Jazari menemukan lima mesin untuk menaikan air, serta kincil air dan roda air dengan hubungan, dalam kurung, kem, pada gandarnya yang digunakan untuk mengoperasikan automata. Di mesin pengangkat air inilah ia memperkenalkan ide dan komponen terpentingnya. Dalam buku tersebut, dijelaskan 50 peralatan mekanik. Al-Jazari juga memberikan instruksi tentang penemuan-penemuannya bahkan menggambarkannya menggunakan lukisan miniatur, gaya seni Islam abad pertengahan. Karya-karya Ismail Al-Jazari mencerminkan kepintarannya yang mendalam dalam mekanika dan kemampuannya untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam berbagai konteks. Meskipun konsep robot seperti yang kita kenal saat ini belum ada pada masanya, kontribusi Al-Jazari dalam otomasi dan mekanika telah membuka jalan bagi perkembangan teknologi otomatis di masa depan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan sahabat adorable Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.